Kami sudah lakukan investigasi terkait pasien yang dipirakan, jadi sebetulnya pasien ini adalah kehamilan ke-6, jadi kehamilan yang sudah 5. Memang ketika hamilnya sudah merasakan sakit, itu satu hari sebelumnya, kemudian tengah malam itu ketika sakit dia bertujuan ke pusat semas dengan menggunakan sudara motor dengan suaminya. Tapi ketika perjalanan antara Jambisari dan pusat semas semerbaru di daerah Kaliblaga, tiba-tiba rasanya mulus yang berlebihan, berhenti, tidak tertahankan, kemudian melahirkan secara sendiri. Jadi memang bisa dipahami, karena anak ke-6 ini biasanya tidak tunggu lama antara pembukaan nol di lantap itu tanpa butuh waktu lama, jadi cepat. Tapi kemudian memang bapaknya sudah berusaha untuk meminta pertolongan pada bidan terdekat, tapi rupanya saya tidak tahu bagaimana, bidan terdekat itu tidak mau menolong. Jadi akhirnya memanggillah bidan yang mempunyai wilayah itu datang dan dirawat bayinya, dipotong tali pusatnya, kemudian karena dirasa baik dan pada tidak mau dirawat di rumah, pulang. Dan alhamdulillah saat ini bayi dan ibunya dapat berusaha. Di mana? Di rumahnya. Seandainya si suaminya perempuan itu lapor ke kader atau ke RT, yang jelas ditelponkan ambulan, atau diberitahu bahwa ada pasien mau melahirkan. Itu tidak ada, langsung berangkat sendirian dibawa sepeda. Berarti berita yang beredar selama ini di medsos kurang benar ya Pak? Kurang benar, kalau secara penolakan dari bidan itu tidak ada. Memang ada, diminta bantuan di desa Galilagai, bidan tidak mau karena takut, kena tegur dari pihak Bukhismas. Gitu Pak.